selamat pagi, salam sehat dan sukses selalu selasa 15 Oktober 2024 di kawasan Relayang Joglo pembangunan jalur ganda Relayang Kereta dari Solo Semarang segmen pertama dari Solo stasiun Katibiro dan stasiun Karyoso mengarah ke sana itu masuk ke stasiun Katibiro kemarin kita update di sisi sebelah selatan dari Relayang Joglo mengarah ke sisi timur stasiun Solo Balapan bagi teman-teman yang belum lihat cek di pojok kanan atas video sini ya oke kita sekarang jalan-jalan dulu di bawah sini nanti kita lanjutkan dari Relayang Joglo sini mengarah ke stasiun Katibiro ya sudah seperti apa pengembangannya karena beberapa hari kemarin kan di titik sini di cek sama Pak Kemenhub ya, Pak Budrikaya Sumadi sekarang kita mau cek aja apakah nanti relnya sudah tersambung masuk ke stasiun Katibiro nanti kita cek oke sekarang kita jalan-jalan dulu ke Jalan Sumpah Pemuda di depan Kampus Unisri saya penasaran sudah seperti apa pengerukan underpass dari kiri saya mengarah ke timur dan kanan saya mengarah ke barat ya jadi nanti ya kawan-kawan semua yang belum tahu ya untuk pembangunan fisik jembatan Relayang Kereta di atas itu sudah hampir dipastikan selesai ya satu jalur ya kemudian di bawah yang kita jalan-jalan ini nanti dibikin seperti taman gitu di tengah-tengahnya tapi di bawahnya di situ juga dibikin underpass dari kiri ke kanan nah itu yang menghubungkan dari sisi sebelah timur dari Relayang Kereta Api jembatan kereta ini ke sisi sebelah barat ya ke jalan Kimangun Sarkoro mohon maaf apabila backlight ya ini kita mengarah ke timur melihat nanti di depan itu tepat di kampus Unisri di depannya ini sedang dilakukan pengerukan juga dan pembangunan ya ini seperti apa ya seperti tiang gitu ya apa namanya kalau teman-teman tahu ya jadi ini dibikin dulu seperti ini seperti cor-coran gitu tapi di bawahnya itu ditupang dengan alas cor juga nanti kalau sudah sekiranya kuat penupang yang biru ini bakal dilepas seperti di depan kita ini nanti mulai dikerok lagi yang di bawahnya ya ini yang di depan kita ini lihat nih ya jalannya ini sudah dicor sebagian ya tuh yang sisi sebelah kanan ya yang kiri belum ya sebentar lagi pasti bakalan dicor juga kalau sudah dicor ini bakalan awet nih tuh lihat ya tebal dan tinggi ya dari jalan yang lama yang kiri saya ke jalan yang kanan ini yang sudah dicor nih mantap ini jalan sumpah pemuda ya mantap ya di depan kita ini semakin bagus progresnya nanti kita juga jalan ke jalan Kimangun Sarkoro di sisi sebelah barat dari Relayang Joglo nanti kita lihat seperti apa kondisi terbarunya di sisi sebelah baratnya oke kita mendekat ke sini ya melihat nah ini kan sudah hampir selesai nih pembangunan ini yang dicor nih keren nanti kalau sudah jadi nih tuh lihat ya sudah semakin dalam ya pengerukan yang mengarah ke arah jalan Sumpah Muda atau di depan kampus Unisri itu sudah terlihat kan fisiknya untuk jalan di sini ya namanya juga pengerjaan ya kadang bisa tepat waktu kadang bisa mundur infonya untuk pembangunan di Underpass ini ada mundur ya tapi kalau Pak Menteri perhubungan Budi Kayasumahdi kemarin ngecek di lokasi tanggal 1 November atau awal November itu jalur kereta yang atas itu sudah difungsikan untuk dilalui kereta api wah keren kan geser pindah ke titik paling dalam dari pengerukan Underpass hari ini tepat di bawah relayang kereta api ya tuh jembatan mirah di bawah sini sedang dilakukan itu namanya pengeboran ya nantinya bakal dikeruk semakin dalam kita lihat sudah semakin lebar dan semakin dalam untuk pengerukan tepat di ya ini titik paling dalam tepat di bawah relayang jugul nanti kan kita jalan-jalan dari arah depan sana dari jalan Sumpah Pemuda ya kondisinya masih seperti ini harap bersabar ya kita sebagai warga Solo pastinya bakalan selesai kok dikerjakan terus menerus nih di depan kita ini ini trail kereta jadi jembatan ya karena bawahnya sedang dilakukan pengerukan keren masih dikerjakan ya sampai pagi hari ini sekitar pukul 6 pagi tapi dilembur ini pengerjaan di titik sini oke geser tepat di depan kita ini rail lama yang sebentar lagi gak lama lagi bakal dibongkar karena keretanya sudah lewat di atas jembatan merah ini keren kan nanti kalau sudah lewat dari atas ini view-nya cakep nanti kalau kereta-kereta sudah lewat dari atas ini dan itu ya JPL di depan kita ini selama tinggal ya tinggal kenangan sebentar lagi karena setelah dibongkar railnya otomatis tidak ada lagi rail kereta atau perlintasan sebidang dari sisi timur stasiun Solo Balapan mengarah ke stasiun Kadibiro dan kita mendekat kesini ya mengarah ke jalan Kimangun Sarkoro pagi-pagi hari ini ya 24 jam berarti pekerjanya semoga diberi kesehatan ya agar progres pembangunan di titik sini berjalan sesuai target waktu yang ditentukan oke nanti kalau sudah dibongkar ini otomatis penumpang-penumpang ini dipinggirin jadi lebih luas pekerja yang melakukan pengerukan di tengah-tengah itu underpass ini ya terkendala ya juga mungkin karena ini penyebabnya juga makanya berkesinambungan progresnya ya sabar ya bagi kita ya yang sering melewati kawasan yuklu nanti kalau sudah jadi bakalan gak macet lagi nah itu semakin dalam yang sisi sebelah barat dari relayang yuklu pun juga hampir terlihat semakin bagus saja beberapa minggu belakang kan kita juga update disini ya teman-teman nah ini sudah mantap itu di depan kita itu sudah semakin mendekat ke arah relayang yuklu pengerukan dan pemasangan atasnya itu ya nopang untuk di atas underpass itu ya di depan kita oke sebelum terbang dari titik relayang yuklu mengarah ke utara stasiun katibiro ini saya sempatkan dulu jalan-jalan di kawasan underpass yuklu sini ya ini rail selang ini untuk menyedot air yang ada di bawah underpass kan airnya banyak itu tadi dihidupkan gini ya ini tuh dipompa dimasukkan ke saluran air ini oke kita jalan ke arah jalan kimangun sarkoro mengarah ke arah sisi barat ya dari jembatan rail kereta api di belakang saya ini ini untuk penumpang yang di atasnya underpass ini sudah semakin dekat ke arah rail layang juklu ya artinya dikerjakan terus-menerus mantap ya progresnya ya kalau di sisi sini jalan yang sisi sebelah kanan dan kiri dari underpass ini sudah dicer ya lebih cepat dari yang di jalan sumpah pemuda ya gak apa-apa lah yang penting progresnya terus berjalan ya kan tinggal sedikit saja maka bakalan nyambung nih underpassnya dari sisi timur ke sisi barat dari rail layang nah kondisi di depan kita atau di jalan kimangun sarkoro ya seperti ini banyak warga juga yang penasaran seperti apa perkembangannya karena sudah lama banget ditutup ya kabarnya kan sampai november ini bakalan dibuka ya meskipun mundur jangan lama-lama ya biar gak muter-muter lagi kalau mau dari arah timur ke arah barat ya nah nanti penupangnya ini diatasnya kan dicor itu teman-teman nah ini modelnya seperti ini kemudian di depan kita ini sudah jadi ya untuk kocoran yang ada diatasnya underpass ini tapi masih ditopang sebentar lagi juga bakal dibongkar kemudian yang di bawah itu yang cor-coran untuk menyangga itu nantinya dibongkar kemudian dikeruk agar semakin dalam ya mantap ya progressnya dari sisi timur dan barat underpass bundaran juga nanti di tengah-tengah itu nanti ada bikin bundaran itu nanti bakalan bagus ya view-nya ya diatas seril kereta di bawah ada bundaran ada jalan juga di bawahnya itu nanti dibikin underpass jadi tiga lapis tuh oke kita sudah sampai ujung dimana jalannya mulai digeruk dari arah sisi barat nah itu ya kan semakin terlihat ya kita masuk ke sini ya nah ya kan sudah sebagian dicor juga di jalan kimangon sarkoro tuh ya kan sudah sebagian dicor tuh oke setelah kita jalan-jalan di bawah sekarang kita lihat dari atas pakai drone mengarah dari relayan juglu ke arah sisi utara atau masuk ke stasiun katibiro ya apakah relnya sudah tersambung masuk ke stasiun katibiro kita cek langsung yuk oke sebelum saya terbangin drone saya penasaran ini ada alat ya apa ini namanya teman-teman yang bagian teknik tahulah ini namanya apa di pilar nomor 10 ini ada penambahan penupang gini loh apa ya selain untuk peredam apa getaran itu kan juga ada alat seperti ini unik ya di pilar nomor 10 pilar 10 di depan kita itu pilar nomor 9 mengarah masuk ke stasiun katibiro dan di bawah pilar antara pilar nomor 10 dan 9 ini ada bangunan apakah untuk bangunan pompa ya layak ditunggu saja karena fisiknya sudah permanen ini oke kita lanjut cek kondisi real yang mengarah ke stasiun katibiro nah sudah terbang rendah saja di sisi sebelah utara dari relayang juglo sudah di last termit semua nanti kita terbang rendah melihat apakah sudah tersambung last termit itu dia sisi sebelah utara dari relayang juglo kita lihat sudah semakin bagus karena targetnya pak menhub kemarin bilang 1 november bisa dilalui kereta sudah kan nanti bisa layak ditunggu ya teman-teman semua ya penasaran kan di depan kita ini yang sisi kiri satu jalur dulu kalau untuk jembatannya sudah siap untuk dua jalur jalur kereta penopangnya yang belum siap yang mengarah ke stasiun seluruh balapan atau yang mengarah mengarah ke stasiun kadipiro nah ini kondisinya kita dekati kondisinya pagi hari ini bagi teman-teman yang belum tahu yang jembatan yang ada jembatan rangka merah ini itu pilar nomor 9 10 11 12 panjangnya yang ada rangka baja merah ini totalnya 272 meter panjang kan ya itulah yang berada di sisi utara dari kota Solo jembatan kereta api tingkat keretanya yang dibikin di bawah jalannya ke atas enggak ini railnya yang dinaikkan bukan jalannya yang dinaikkan simpang 7 juglo sini yuk bisa yuk segera saja keretanya bisa lewat dari atas kemudian yang rail-rail bawah ini bisa dibongkar kita geser kamera drone ke sini nah ini rail lamanya bakal bisa dibongkar untuk enggak apa namanya menghalangi pekerja yang melakukan pengerukan di bawah relayang itu ya yang sedang dilakukan pembangunan underpass oke kita arahkan kamera ke sini kita terbang rendah mengarah ke stasiun Kadibira apakah sudah tersambung masuk stasiun Kadibira kalau sudah tersambung berarti sudah siap ini beneran sudah siap tinggal yang kemarin kita jalan-jalan di sisi timur stasiun Solo Balapan yaitu yang belum kan didekatnya underpass Nayu oke kita lanjutkan mengarah stasiun Kadibira mantap kita jalan ke bawah dulu nanti kita terbangin drone lagi ini loh yang titik depan kita ini ada kelihatan bantalan beton ini dulu masih terputus ya atau pada intinya belum rata gitu loh jalan keretanya ya ini memang belum rata tapi sudah tersambung keretanya dari sisi sebelah utara dari jembatan Mirah Dugloh mengarah ke masuk ke stasiun Kadibira itu yang ada banyak warga pun juga masih ada disini ya karena disini belum ditutup total pagar pembatasnya tuh ya kan sudah masuk kan saya penasaran yang mendekat ke arah bezel di depan sana apakah sudah tersambung juga kita cek saja nah kita terbangin drone ke sisi sebelah selatan dari stasiun Kadibira mengarah ke arah sana ya real yang jadi nanti di lintas ini real keretanya double track ya kawan-kawan semua dari stasiun Sulu Jepes ataupun stasiun Sulu Balapan mengarah ke stasiun Kadibira dan berakhir di stasiun Kalioso jalur kereta double track dari Sulu Semarang ini yang sekarang baru progres pembangunan segmen pertama 10 km panjang real keretanya ya sampai ke stasiun Kalioso tuh nantinya disini jalur 1 dan 2 yang merintas di depan stasiun Kadibira digunakan untuk sepur lurus ya kemudian jalur 3 itu untuk kereta belok biasanya digunakan KA Bias kereta Bandara Adi Sumarmo 3 jalur kereta kita lihat pemasangan wesel sudah selesai beberapa hari kemarin kita kesini masih belum seperti ini kondisinya semenjak Pak Menhub datang kesini langsung sat-sat gitu ya perlu sih seperti ini biar cepat jadinya gitu loh ya kan jadi nanti double track ini bakalan tembus kalau dilanjutkan dari stasiun Kalioso bakal tembus ke stasiun Brumbung ya kita doakan saja pengerjaan ini dilanjutkan terus-menerus ya biar jalur ganda double track rail kereta ini menyambung dari jalur utara ke jalur selatan yang di kota Solo ini mantap ya progresnya ya senang saya melihatnya artinya sudah tersambung sempurna jalur rail baru yang naik ke atas Rila Lang Jogluk dari stasiun Kadipiro ke stasiun Solo Balapan tapi tinggal sedikit saja itu didekatnya underpass Nayu bisa lah awal November bisa dilalui kereta keren nanti kereta lihat atas jembatan rail kereta merah itu oke ya teman-teman semua update-an saya di titik sini itu sampai disini dulu terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir mohon maaf apabila videonya masih kurang bagus dan kurang berkenan akhir kata saya undur diri sampai ketemu lagi di lanjutan video saya berikutnya jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya terima kasih maturnuhun dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati